Intro Arus mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah atau tahun 2022 sudah mulai terasa Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama arus mudik dan arus balik lebaran Petugas dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten Tuban Melakukan tes urin terhadap para sopir dan kernet angkutan umum lebaran Hasilnya dari 40 orang yang dites urin semua negatif Namun petugas menemukan arah yang dibawa penumpang bus menuju Jawa Tengah Inilah suasana razia kendaraan dan tes urin di Terminal Kambang Putih Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis Pagi Petugas dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten Tuban bersama dengan petugas dari Polres Tuban, TNI, dan Dishub Melakukan razia atau tes urin kepada para sopir dan kernet angkutan umum lebaran Sedikitnya 40 sopir dan kernet angkutan umum di tes urin untuk menghindari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang Serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022 ini Salah satu sopir bus mengatakan bahwa tes urin tersebut sangat bagus untuk mengontrol para sopir dan kernet bus Agar terhindar dari bahaya dan penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir angkutan umum Terutama angkutan umum lebaran Dari mana mau kemana ini Pak? Dari Surabaya mau ke Semarang Terus tadi ada razia gitu Pak? Iya Razia apa ini Pak? Pemeriksaan sama tas urin Tas urin ya? Iya Hasilnya gimana Pak? Hasilnya negatif ya? Iya negatif Terus ini tanggapannya gimana Pak dengan adanya razia ini? Semoga cita tambah-apa agar semua pengendalai lebih berhasil hati dalam menjalankan bebasnya Bebas dari narkoba dan miras Dari ke 40 sopir dan kernet yang dites urin semuanya negatif Namun ada salah satu penumpang bus yang membawa miras jenis arak yang akan dibawa ke Jawa Tengah Namun karena razia tersebut bersifat edukatif Petugas hanya mendatanya saja dan tidak menahannya Bahkan petugas juga sempat mencurigai salah satu penumpang bertato disinyalir mengkonsumsi narkoba Namun setelah dites urin penumpang tersebut hasilnya negatif Setelah dilakukan pendalaman ternyata penumpang bus tersebut adalah mitra binaan BNNK Tuban Ini kegiatan rutin tiap tahun ya dalam rangka menyambut hidup bitri atau lebaran Kita laksanakan secara terpadu, lintas sektoral, sifatnya operasi simpatik kemanusiaan Sasarannya adalah sopir, kernet, angkutan umum Kemudian kelayakan kendaraan angkutan umum Kemudian dilaksanakan sampling tes urin Jadi tadi secara umum kita ada memeriksa kurang lebih 20 kendaraan 20 kendaraan umum Dan sementara untuk screening tes urin semuanya negatif Hanya tadi ada penumpang yang dari Borto semanding Dia mau ke pati, naik bis jaya utama Indo ya Kalau nggak salah ya bis jaya utama Itu dua botol arak aqua, satu setengah literan Kita geledah di tas rangselnya, kita temuka Dan arak itu arah produksi karipan lokal ya Namun karena sifatnya edukasi dan preventi Masih dapat dinetralisir lah begitu ya Masih dalam batas batas wajar Dari Tuban, Jawa Timur, Bitu Suwarsono, Netra Channel melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih